Kendaraan roda empat yang dikemudikan seorang pria bernama Edi hilang kendali dan menabrak salah satu rumah warga pada Sabtu 16 Juli sore. Kejadian laga tunggal ini terjadi di Jalan Raya Desa Serdang, Kejamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Diketahui kendaraan tersebut membawa total empat orang penumpang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi. Terima kasih. Ya rekan-rekan, tribunis dimanapun berada. Pada kendaraan roda empat yang dikendarai, rekan Saudara Adi mengalami menabrak salah satu rumah yang ada di Desa Serdang. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu 16 Juli 2022 sekitar pukul 15 lewat 15. Yang mana kendaraan tersebut dikemudikan oleh Saudara Adi yang melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Tobo Ali. Namun ketika berada di daerah Jalan Raya Desa Serdang, mengalami pengemudi mengalami mengantuk dan menabrak rumah warga. Kendaraan tersebut membawa penumpang sekitar empat orang tersebut tidak mengalami luka berat namun mengalami luka ringan di bagian lecet. Kemudian, Kasat Lantas Pores Bangka Selatan mengatakan bahwa kebenaran kejadian tabrakan tunggal tersebut terjadi di Desa Serdang, Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian, kendaraan sudah ditangani oleh pihak Sakat Lantas Pores Bangka Selatan dan dialukakan oleh TKP. Kendaraan sekarang sedang berada di Sakat Lantas Pores Bangka Selatan. Mungkin seperti itu Saudara Mi. Baik, terima kasih. Dari Sabutra, Tansu laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.